Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya dari Cari Santi dari Badan Ditbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Inovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Inovation baik sahabat inovasi, memiliki anak-anak yang berkepribadian baik soleh dan soleha adalah impian setiap orang tua di dunia anak-anak adalah aset orang tua, baik di dunia maupun di akhirat semangat tersebut direalisasikan dalam berbagai bentuk pendidikan keperibadian ahlak terpuji kepada putra-putrinya semenjak kecil salah satu pendidikan kepribadian yang bisa orang tua tanamkan kepada anak adalah pendidikan berbagi sedekah dan membaca Al-Quran nah bagaimana prosesnya? baik saat ini telah hadir bersama kita guru SLTA inovatif dari SMA Indo Global Mandiri atau IGM Palembang, Ibu Ria Septriana Eskom selamat datang Ibu Ria apa kabar Ibu? baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat ya Bu? tetap semangat Bu, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini Alhamdulillah, tetap semangat baik Ibu, ini inovasinya berjudul program One Day 1000 dan One Day One Page bisa dijelaskan Ibu, apa sih yang melatar belakang ini? timbulnya ide inovasi ini? di sekolah kita ya, SMA LTIGM One Day One Page memang awal mulanya kita memang sudah melaksanakan jam ke nol itu pada tahun 2007 bahkan sebelum pemerintah daerah itu mencanangkan jam ke nol kita sudah melaksanakan tilawah tetapi hanya beberapa ayat saja tetapi dengan berkembangnya keinginan kita untuk selalu mendapatkan keberkahan di lingkungan sekolah maka kita buat dalam satu hari itu kita tilawah bersama itu One Day One Page satu halaman itu yang dilaksanakan oleh tim imtak kita sebagaimana hadis nabi yaitu amalan yang berkesinambungan itu lebih baik daripada amalan yang sesekali saja jadi memang untuk keberkahan kita kita selalu melaksanakan tilawah itu setiap hari berhubung sekarang ini adalah masa pandemik maka kita melaksanakannya melalui jarak jauh kemudian untuk One Day One Thousand ini kita menanamkan kepada anak-anak untuk bagaimana kita berbagi untuk meringankan sesama jadi One Day One Thousand itu bukan hanya siswa saja tetapi juga guru juga melaksanakan itu dimana nanti semua uang yang terkempul itu akan dikelola oleh imtak jadi untuk One Day One Thousand itu setiap anak setiap hari bersedekah seribu rupiah itu dikelola oleh imtak imtak ya ada dari sekolahnya ada dari sekolah bahkan guru juga itu kita laksanakan One Day One Thousand tapi di setiap kelas itu mereka mempunyai aturan sendiri untuk pengumpulannya jadi didiskusikan bersama walasnya apakah nanti mereka melaksanakannya mengumpulkannya per minggu atau mereka mengumpulkannya per hari tapi program kita One Day One Thousand untuk tidak memberatkan anak-anak mungkin One Day One Thousand lebih baik seperti itu ini setelah dana itu terkumpul Bu di bagian imtak ya itu penyaluran dananya apakah ada rutinitas yang tiap Jumat atau mungkin ada pada saat ada yang sedang membutuhkan bantuan seperti itu untuk penyaluran sendiri ya kita laksanakan bisa juga internal dan eksternal internal itu ketika di lingkungan sekolah kita ada yang tertimpa musibah atau kita juga berbagi dengan masyarakat di sekitar sekolah kita atau juga masyarakat yang terkena musibah seperti kemarin itu kan ada kebakaran hebat di lahat kemudian ada kebakaran di tangga buntung kemudian juga berbagi ke lansia di rumah susun ke rumah singgah itu yang untuk kita laksanakan di luar sekolah di dalam inovasi ini Bu siapa saja yang terlibat selain siswa Bu ya apakah mungkin ada orang tua juga boleh ikut serta atau juga masyarakat di sekitar sekolah itu ya kalau untuk yang terlibat kalau untuk perhimpunan dana dalam jumlah yang cukup besar seperti kebakaran yang jelhat itu kita membuka donasi jadi bisa dari siswa, wali siswa, orang tua siswa bahkan dari masyarakat yang ingin ikut perteran serta dibolehkan sangat dibolehkan bisa dijelaskan Bu bagaimana sih prosesnya karena kan ini apalagi sekarang masanya pandemi ya anak-anak kan pada libur nih sekolah ya mungkin bagaimana itu prosesnya untuk penyaluran dana sendiri ya itu kita membuka nomor rekeningnya itu ada nomor rekening intak yang bisa anak-anak langsung mentransfer ke sana kemudian kita juga bekerjasama dengan badan lembaga kemanusiaan seperti Yakesma, kemudian ACT, Rumah Zakat, dan yang lainnya jadi ketika dana itu sudah kita kumpulkan dalam waktu tertentu maka seperti contohnya itu di Lahat itu kita serahkan kepada lembaga kemanusiaan itu untuk menyerahkannya ke sana tapi kalau yang seperti bisa kita laksanakan sendiri seperti yang kebakaran di Tangga Buntung itu kita sendiri yang datang ke sana menyerahkan langsung kepada masyarakatnya yang tertimpa musibah di sana baiklah, setelah hasil-hasil One Day 1000 itu terkumpul di intak itu Bu ya itu berarti itu direkap, terus ada pelaporannya ya? iya, kita akan laporkan, kita akan publis jumlah yang terkumpul kemudian dana yang kita sampaikan itu berapa jadi memang transparansinya kita sampaikan kepada masyarakat kepada sekolah ya mengenai dana itu iya, terus menurut Ibu nih, apakah sudah cukup bermanfaat One Day 1000 ini? sangat bermanfaat, karena dengan begitu ya kita bisa meringankan beban orang yang terkena musibah, kita juga bisa menimbulkan ke anak-anak juga untuk selalu mempunyai rasa berbagi kepada sesama untuk bisa selalu merasakan apa yang dirasakan orang ketika dalam keadaan tidak baik atau dalam keadaan terkena musibah seperti itu iya, luar biasa Bu ya penekanannya baik Ibu, ini satu lagi ada inovasi One Day One Pitch Bu ya nah sementara kan sekarang masa pandemi kalau dulu mungkin pada saat masih sekolah langsung itu One Day One Pitch itu diselenggarakan di sekolah kan Bu ya nah untuk yang di pandemi sekarang, apakah anak-anak itu piazoom atau seperti apa? kalau tahun sebelumnya ya kita laksanakan itu piazoom jadi anak-anak itu malamnya sudah dikasih link bahwa besok kita akan tilawah bersama di Zoom jadi Walas juga akan mengabsen siswa-siswa yang masuk tapi tahun ini dengan berganti aplikasi kita menggunakan aplikasi Microsoft Team maka kita melaksanakannya juga melalui daring jadi setiap siswa yang tergabung dalam kelas itu maka dia akan langsung masuk ke dalam pertemuan kita atau meet kita jadi memang tetap kita laksanakan setiap hari kemudian dipandu oleh tim imtak yang membaca Al-Quran kemudian Walas juga memantau siswanya bahkan semua guru juga ikut melaksanakan tilawah dalam tim itu jadi semua guru dan juga siswa-siswa terlibat dalam tilawahnya semua guru, karyawan dan siswa juga terlibat untuk tilawah itu jadi kalau satu one day, one page, satu hari, satu halaman berarti berapa lama itu hatamnya? kita sudah berapa kali ya melaksanakan hatam Al-Quran ya terkadang dalam satu tahun itu bisa tergantung jam efektif kita jam efektif belajarnya jadi luar biasa sekali ya tapi kita sudah berapa kali untuk hatamnya karena kan kita memang konsisten untuk satu hari, satu halaman kalau setiap hari pemirsa di rumah juga menjalankan one day, one page mungkin sudah berapa kali kita hatam Al-Quran ya berapa besar pahala yang sudah bisa kita dapatkan Alhamdulillah iya Alhamdulillah, luar biasa Bu ya baik, Ibu pada saat menjalankan inovasi ini apakah ada hambatannya Bu? ya mungkin ada siswa yang tidak bisa mengikuti one day, one thousand atau juga ada siswa yang tidak bisa mengikuti one day, one page ya hambatannya ya terkadang kalau untuk yang tilawah pagi itu ya terkadang ada anak-anak itu yang terlambat satu dua itu pasti jadi memang walasnya itu selalu gercep ya untuk ngecek anaknya siapa-siapa yang belum masuk ke dalam tilawah kemudian kalau yang untuk one day, one thousand ya itu terkadang anak-anak lupa untuk memberikan sumbangannya terkadang harus diingatkan tapi untuk sejauh ini tidak terjadi begitu banyak masalah semua bisa diingatkan atas ya berarti masalahnya kecil dan bisa diingatkan hal-hal yang biasa lah ya namanya anak-anak baik Ibu, ini luar biasa sekali loh untuk pembelajarannya kepada pemirsa di rumah ya one day, one thousand itu juga bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari seperti itu Bu ya karena kita juga bisa per minggunya untuk tiap Jumat berbagi kan bisa kita serahkan kepada yang berhak mendapatkannya ya Bu ya baik Ibu, ini apa sih harapan kedepannya untuk pengembangan inovasi ini? harapan saya bahwa harapan sekolah bahkan ya bahwa hal-hal yang baik seperti ini ya biar tetap menjadi budaya, budaya sekolah, budaya kita ya bahkan nanti anak-anak juga ketika tidak lagi bersekolah mereka tetap ingat dengan hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan mereka tetap terbiasa untuk membaca Al-Quran mereka terbiasa untuk berbagi ya jadi supaya ini tertanam jiwa-jiwa kemanusiaan dan apa hal yang baik bagaimana kita tetap melestarikan untuk odop dan odop kita iya, luar biasa Ibu baik Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? ya, saya ingin menyampaikan terima kasih mungkin ya kepada semua siswa, guru, kepala sekolah ya bahkan orang tua siswa, bahkan masyarakat umum yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah kita itu baik odop maupun odot ya yang sering sekali kita sampaikan untuk odop itu kita minta donasinya yang seperti itu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga selalu dalam keberkahan dan terus menjadi tradisi kita iya, Alhamdulillah, amin terima kasih banyak Ibu Ria ya sangat menginspirasi dan juga sangat bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan kami dari tim Odoi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation tetap selalu menginspirasi Ibu dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya baik, sahabat inovasi mengapa anak harus diberikan teladan dan pembiasaan? jawabannya adalah karena anak-anak merupakan makhluk yang sangat mudah untuk belajar karena anak-anak adalah peniru ulung yang berada pada masa emas kehidupan selain itu, kepribadian anak-anak akan sangat mudah dibentuk dengan memberikan pembiasaan-pembiasaan yang tepat dengan adanya program One Day One Thousand diharapkan mengajarkan bagaimana nikmatnya bersedekah dan betapa bahagianya hati setelah melakukan sedekah begitu pun dengan program One Day One Page diharapkan wansa religius yang dihadirkan di sekolah dapat menurunkan keberkahan bagi seluruh anak di lingkungan sekolah demikian, sahabat inovasi, kita masih punya jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya demikian pemirsa salam inovasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati